Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ini sudah menjelang akhir-akhir kompetisi, kemudian di partai-partai krusial, dan pelakunya juga tidak jauh beda dengan sebelumnya. Oke. Sehingga ya memang harus diupayakan untuk sanksi yang berat buat mereka yang dulu maupun sekarang terlibat. Oke. Pak Budiman, Anda mengatakan bahwa pelakunya juga tidak beda dengan yang sebelumnya. Artinya ini sebetulnya orang yang sama yang pernah melakukan pengaturan-pengaturan skor di pertandingan-pertandingan yang sebelumnya. Ya kalau yang kita dengar kan BS, kemudian keluar nama inisial yang dikeluarkan PW, kan orang yang sebelumnya sudah pernah kena skor atau pernah belum muncul lah nama-nama baru kan. Oke. Boleh saya katakan bahwa ini adalah semacam mafia sepak bola? Kalau dibilang mafia, ya artinya kan dia ada satu, ada satu, apa namanya, satu kelompok orang yang bekerja sama ya, bukan per orang. Jadi bisa, nggak mungkin dia mengerjakan itu sendiri, pasti ada perintah, ada pelaksana, kan. Ya, ya. Bisa dibilang ya betul, kan. Indikator, indikasi ke arah sana itu memang kuat sekali artinya tidak mungkin satu orang yang melakukan ya Pak Budiman? Ya, jadi ada rantai kerjanya, ada kelompok yang melakukan itu, kan. Ya, dan setiap match fixing ini, ini pasti membutuhkan uang yang sangat besar. Kalau bicara uang, kalau bicara uang ya memang lumayan besar ya, tapi tergantung kan gitu. Oke. Dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan klub, terutama Liga 1, gitu kan. Untuk match fixing ini, untuk mereka yang serius untuk kejar juara atau yang bertahan di degradasi. Supaya nggak di degradasi, ini bukan uang yang kecil, apa, tidak besar ya. Kalau yang mereka bilang 400, 500 juta gitu sebentar, biaya untuk satu kelompok kan bisa 25 miliar. Ya. Oke, ini kalau artinya gini, kalau 400 juta itu dianggap kecil, kalau buat saya itu memang besar sekali sebetulnya Pak Budi Bandali Munte. Makanya kan, tergantung sudut pandang jadi. Ini, apa namanya, kalau Anda mengatakan bahwa, tadi di awal mengatakan bahwa ini sudah di penghujung kompetisi, apakah memang modusnya biasanya seperti itu, di penghujung kompetisi mereka akan beraksi? Saya nggak paham juga ya, sebenarnya apakah, tapi kalau di penghujung kompetisi ini kan, seperti teori ekonomi ya, ada supply and demand, sejadinya ada kebutuhan, kemudian ada yang mau beli, ya terjadi jadinya prosesnya lebih, mungkin lebih, 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 apa, waktu yang tepatlah untuk mereka. Oke, oke. Pak Budi Bandali Munte, soal match fixing ini, ini kan sebetulnya banyak sekali dugaan-dugaan yang liar gitu. Tapi kalau menurut Anda, apakah ini sekedar untuk mendapatkan prestis yang semu sebagai juara, misalkan, atau sebetulnya unsur perjudian itu lebih kencang? Ya, ini motifnya itu, apakah sekedar untuk mendapatkan sebuah prestasi yang semu sebagai juara, misalkan, atau sebetulnya ada perjudian di sepak bola? Kalau untuk ketangga juara itu kan perlu waktu yang lama ya, prosesnya mafia ini harus mulai dari awal untuk melakukannya ya, kalau yang saya tahu, saya baca, saya dengar dari sebelum-sebelumnya gitu. Kalau saya lihat sekarang ini kan lebih ke mempertahankan posisi, jadi taruh lah kita bilang ini jadi sasaran pendek, lebih ke untuk penjudinya skip sendiri gitu, dengan modal 400 juta, 500 juta, kan itu nanti kalau nggak salah ya ada pemasang yang judi-judi online atau apa, itu signifikan buat mereka yang main pendek gitu kan, marginnya jadi besar buat mereka. Baik, Pak Budiman, kita jelas sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa Jangan Kemana-Wana, kami segera kembali.